Intro Baik pemirsa kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di Pejajuk Holbu kali ini tentang menjadi Ahlul Quran Kalau tadi di awal saya sudah membahas ya bersama dengan Udem mengenai pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, langkah-langkahnya Nah pemirsa tentunya penasaran, apabila kita sudah menjadi Ahlul Quran, kita akan mendapatkan apa ya Kalau istilahnya itu kan benefitnya apa ya, benefitnya apa, untungnya apa kalau kita menjadi Ahlul Quran ini gitu kan Pasti kan ada, mungkinkah kita mendapatkan pahala yang spesial dari Allah SWT Ataupun juga mungkin bisa mendatangkan ketenangan batin mungkin ya Mungkin bagi pemirsa yang tengah galau gitu ya Dengan permasalahan hidup yang dialami, menjadi Ahlul Quran apakah menjadi lebih tenang jiwanya Gimana nih Udem? Ya, balasan bagi Ahlul Quran, saya merujuk pada Al-Quran surat Fatir ya Ayat 33 sampai dengan ayat 35 Di ayat ini Allah SWT sebutkan balasan Bagi kita yang pengen hidup kita itu bermanfaat dunia akhirat Maka menjadi Ahli Al-Quran Hidup di syurga adan dengan penuh bahagia Menikmati berbagai perhiasan dan baju sutra Ini yang Allah sebutkan di surat Fatir 33 sampai 35 Kemudian balasan bagi Ahlul Quran adalah bersyukur kepada Allah SWT Karena tidak lagi merasakan kesedihan yang biasa dirasakan saat hidup di dunia Jadi kalau sekarang mungkin lagi sedih ya Lagi tadi Aka sebutkan galau, rasah, gelisah Nanti, kalau kita menjadi Ahlul Quran maka udah gak ada lagi kesedihan Gak ada lagi kegelisahan, gak ada lagi kegalauan Senang lah ya bahagia, happy selamanya ya Dan berikutnya adalah bersyukur kepada Allah SWT Karena dengan karunia Allah Allah SWT telah menempatkan mereka di negeri yang kekal Darul Muqamah Yang tidak ada lagi kelelahan dan keletihan Sebagaimana yang sering mereka rasakan di dunia Jadi sekarang kita capek mungkin ya berlelah-lelah Bagus gak apa-apa Kita berlelah-lelah di dunia Dengan amal sholah yang kita lakukan Dengan capeknya, lelahnya, ngantuknya mungkin saat kita tilawah Al-Quran Tapi kita paksain aja Paksakan untuk membaca Al-Quran Paksakan untuk mentadaburi Al-Quran Maka insya Allah Kelak kita akan merasakan kesenangan Gak ada lagi keletihan, gak ada lagi kesusahan Insya Allah Jadi memang kalau kita lagi malas gitu ya Kalau saya biasanya ada doa Apa doanya? Allahumma paksakin Memaksakan ya Memaksakan ya Jadi pemirsa kalau mau ngikutin saya boleh ya Jadi harus dipaksakin aja Karena nanti kalau biasanya Kalau memang kultur kita gitu ya Nah nanti harus dipaksa juga Gitu kan Kadang kan kalau misalkannya anak-anak Misalkan suruh ngaji Awalnya kan dipaksa dulu tuh biasanya Kadang agak bandel atau apa gitu kan Tapi kan dipaksa dulu Ternyata ya ternyata pas udah ke masjid gitu kan Seneng kan jadinya Alhamdulillah Jadi dari kecil saya biasa gitu Masya Allah Jadi seperti saya datang ke PJTV Ke studio hari ini Untuk penyujuh kolbus juga dipaksain Alhamdulillah Alhamdulillah Paksakin Perjalanan begitu jauh Tapi mudah-mudahan Ilahi ta'ala gitu ya Insya Allah Menjadikan Menjadikan berkah dan juga amal untuk kita semua ya Insya Allah Oke nah itu tadi ada balasannya udah ya Betul Jadi karena memang setiap perbuatan tuh ada balasannya kan Yakin Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan Pasti ada balasannya Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pun Pasti ada balasannya Yakin Apalagi ini rajin membaca Al-Quran Bentada buri gitu ya Terus tadi juga Berusaha Istiqomah tadi ya Dalam Hari-harinya Kan tadi dahulukan Quran ketimbang Koran kan gitu ya Jadi sekarang mah dahulukannya Bangun-bangun Apa yang dilihat coba Biasanya udah Bangun-bangun Saya sama Quran Oh Quran Berarti beda ya Kalau saya mungkin dengan kebanyakan pemirsa Saya tidak mau nampik Pasti dilihat HP Oh lihat Status Takutnya ada kabar apa Tapi bagus Kalau misalkannya di handphone-nya Ternyata pas dilihat itu ayat harian Kan ada ya Oh Yang ayat harian tuh ada Betul ya Sekarang tuh udah Iya gitu kan Biasanya kalau kita ada di aplikasi yang khusus Al-Quran itu Kan ada tuh Baca hari ini Baca ayat apa Memang ada kan Biasanya seperti itu Ya Alhamdulillah Ya Balik lagi ya Handphone kita ini Apa sebutnya Smartphone ya Gadget Gadget Bisa digunakan untuk kebaikan Bisa juga digunakan untuk keburukan Ya sama seperti halnya pisau ya kak ya Oke Bisa dipakai untuk kebaikan keburukan Jadi handphone juga ketika orang kemudian berlama-lama Menggunakan gadgetnya Kita berhusus-husus Mungkin lagi buka Al-Quran Nah gitu Karena sekarang kan ada ya di aplikasi Betul Al-Quran yang ada di handphone Betul Jadi bisa jadi ketika kita kemudian berhusus-husus Oh dia lagi asyik Bersama Al-Quran Mushabnya gak kebawa Dia manfaatkan Yang ada ya Yang ada Tapi itu juga yang akan lakukan setiap pagi ya Bangun tidur tuh langsung bukanya Al-Quran Insya Allah Gitu ya Mudah-mudahan Saya ini juga pemirsa Pagi-pagi tuh bukanya Al-Quran Masya Allah Kalau perlu lah jadikan wallpaper aja gitu Jadi pas kita bangun Baca Al-Quran Masya Allah Mudah-mudahan ya harapannya seperti itu ya pemirsa Karena tadi luar biasa sekali Banyak Kalau saya bilang Banyak keuntungan atau benefit Apabila kita menjadi Al-Quran Selain tadi ketenangan jiwa Terus juga balasannya Insya Allah Kita mendapatkan balasan syurga dari Allah SWT Nah udah ini Kalau misalkannya di Fenomena sekarang gitu kan Sebenernya Seberapa besar peluang Kita nih untuk menjadi Al-Quran ini Peluangnya sangat besar Dan kita harus optimis ya Jangan kemudian pesimis Melihat ciri-cirinya Ustaz Aduh rasa-rasanya Saya mah jauh banget dari Al-Quran Oh enggak juga Insya Allah Coba mindset kita dirubah Kita dekat dengan Al-Quran Kita siap dan kita mampu menjadi Al-Quran Lewat tiga ciri tadi ya Tiga ciri tadi Tiga langkah yang tadi saya sampaikan Maka kita harus optimis Saya mampu loh menjadi Al-Quran Tapi bagaimana nih Kalau misalkannya Tadi ya saya bilang di awal Aduh jangankan jadi Al-Quran Membaca Al-Quran saja Saya belum mampu gitu Mungkin ada enggak sih Trik-trik dari Ude Bagi orang-orang yang Saat ini Atau bagi pemirsa Yang belum bisa membaca Al-Quran Tapi ingin belajar Al-Quran Dengan cepat-cepat Sudah ada keinginan aja Sudah bagus ya kaya Sudah ada niatan Kemudian dengan niatan tersebut Dicoba untuk Dilakukan Ada aksinya ya Maka untuk belajar Membaca Al-Quran pun Ini hebatnya Al-Quran loh Pemirsa yang Allah Muliakan Hebatnya Al-Quran Kalau Anda baca di dalam Al-Quran Surat Al-Qamar Misalkan di ayat 17 Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan jaminan kepada kita A'udzubillah minasyaitanirrajim Walakad yassarnal-Quran Lidhikrifahal mim muddakir Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran Untuk pelajaran Maka adakah orang yang mau Mengambil pelajaran Jadi belajar Al-Quran itu Mudah enggak ada yang susah Termasuk buat Anda Yang belum bisa baca Al-Quran InsyaAllah mudah Caranya bagaimana Anda coba lihat lagi Episode sebelumnya Saya sempat jampaikan juga Di program ini Cara mudah belajar Al-Quran Enggak ada kesusahan Atau mungkin bisa searching lah Di Youtube ya Jadi yang paling penting itu Adalah tadi ya Keinginan Keinginan Ada keinginan dulu Harus ada keinginan dulu Harus ada keinginan dulu Pertama keinginan menjadi Al-Quran Terus kalau misalkan Yang belum bisa membaca Ya kita langsung aja Belajar caranya Di episode sebelumnya Pernah dibahas Untuk pemirsa yang ingin Membaca Al-Quran Dengan mudah dan gampang Nah nanti bisa dilihat Di episode sebelumnya ya Pernah kita bahas Nah itulah pemirsa Pembincangan kita Mengenai Menjadi Al-Quran ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk pemirsa PJTV Dan juga mudah-mudahan Kita tergolong Menjadi Al-Quran Yang luar biasa Ternyata salah satunya Balasannya dari Allah Adalah kita akan mendapatkan Balasan Kenikmatan di Syurga Kelak Dan juga Terima kasih juga Untuk Wardrobe kita nih Yang sudah memberikan Kostum Yang sangat nyaman Ini dari Hudan Muslim Wear Terima kasih sekali lagi Untuk Hudan yang Sudah mensupport Program penyejuk kolbu Akhir kata saya Aka Ahmad Dan juga Danu Gerha Ya pamit untuk diri Sampai ketemu Di episode berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.